Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku Putri Eka yang tadi disini Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini Dan di kesempatan kali ini Aku tidak mengajak kalian untuk mereaksi Video meme-meme lucu Indonesia Tapi disini aku sudah kumpulkan beberapa Cuplikan-cuplikan menarik Atau potongan-potongan kata-kata yang menarik Yang mungkin bisa kalian jadikan lelucon Untuk stand out komedi kalian Atau mempenghibur teman-teman kalian Yang berada di sekitar kalian Ataupun berada di lingkup sosialisasi kalian semua Jadi tadi pagi itu pada saat aku di kantor Aku bingung kan mau ngapain lagi gitu loh Mau ngapain lagi ya Aku nih aduh udah pusing nih gini-gini aja Gak ada perkembangan hidupnya gitu ya kan Dan terbesitlah aku sudah Apa namanya mempunyai beberapa meme-meme Yang akan aku tampilkan ke kalian Yang bisa dibilang ini humornya sebatas seginikah Atau emang ini harus lucu Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke videonya Nah guys oke Meme-nya atau fotonya Ini bukan video sih guys ini foto Jadi aku bisa komentari foto ini Karena aku tampilkan sebelah sini Oke yang pertama ini Aku ambilnya di Facebook Orang kaya mana tau ACC Min ini loh pas habis bangun tidur di tikar Kalian bisa lihat kan Gimana orang-orang tuh humurnya tinggi-tinggi Habis tidur di tikar Katanya wajahnya itu berbentuk seperti tikar Bayangkan tuh meme-nya tuh seperti itu Kalian bisa lihat aja sendiri disini Gimana tuh bentuk-bentuknya meme-meme Ini dari Twitter Starbucks kopi Ad kopi underscore mahal Udah hitam murah lagi Terus di komen dari kapal api Add kopinya underscore Jonas Raffling to kopi underscore mahal Bacot lo Lo dibeli cuma buat pamer anjing Kalau gue mah dibeli buat dinikmati Nah kapal api Terus ini dari luak white kopi Terdiam Persaingan kopi sih Karena kan banyak banget nih merek kopi Ada Starbucks juga jual kopi Merek kapal api juga jual kopi Luak white kopi juga jual kopi Yang paling enak tuh sebenernya kopi hitam Kopi yang habis di Apa namanya kopi hitam yang Kopi-kopi lokal gitu sih Sebenernya bagus ya Karena memang efeknya Ataupun KVN-nya lebih tinggi Sesuai dengan dosis Dan itu memang Tidak membuat pusing kepala Buat orang-orang yang memang pecandu kopi Dan mengurangi rasa ngantuk yang cukup lama Nah kalau misalnya kopi-kopi yang kalian beli Itu biasanya itu hanya Mengurangi sedikit gitu loh Nggak banyak Jadi menurut aku saranku sih Lebih enak pakai kopi hitam Kalau misalnya kalian emang bener-beneran Mau kopi gitu aja sih Sisanya kan terserah kalian Mau beli kopi yang mana itu kan Hak-haknya kalian Oke next Venom Ya Tuhan ini anaknya kenapa sih Kenapa bisa hitam sampai kayak gini Masuk ke got Fotonya Fotonya yang paling bawah Ini yang saurus Astaga Aku berkirin ini masuk ke got Apa gimana sih Ada ya yang kayak gini Maksudnya bisa sampai masuk got Terus Di foto Ini di kamar mandi Sangat nangis anaknya Tuhan hitam banget Dia habis nyemplung dimana Kalau pikiran aku sih Dia habis nyemplung guys Kayaknya main-main gitu Nyemplung Nggak sengaja jatuh ke got Dan enging-eng Jadinya begini hitam semua Dan kotor banget sih parah ini Parah-parah-parah-parah Oke Halo Agus Halo Agus Agus bohong Katanya Col Enak Ini kok berdarah Parah sih emang Anak muda Anak muda Next Oke Tetap ke bahas 19 detik ini sih Video sure Dari yang diduga Gisela Anastasia Ketika lu baru bangun Dan langsung disuruh Zoom Be like Lu be like Maksudnya be like Baru juga bangun Ya be like seperti itu mungkin Karena kan Meme-meme Indonesia ini Sangat Humornya itu Sangat-sangat tinggi Jadi apapun bisa Ia bikin Untuk meme-meme yang Kepuasan dia Oh aku puas sih Bikin kayak gini Oh aku puas sih Bikin kayak gini Gitu loh Next Njir kaget gue Ini kenapa bisa begini Sede Aduh Mulutnya begini Matanya begini Wajahnya putih begini Rambutnya gitu Bulet Lagi ini Kenapa sih Aduh Mereka ngapain Kayak mungkin main-main sih Kalau anak-anak Seumur gini sih Biasanya mereka main-main Ya guys ya Main-main Dan Gak tau mana yang harus Dia mainin Terus yang mana Boleh Yang mana enggak Itu mereka belum Begitu paham Nyebur ke got Mungkin kayak yang foto Sebelumnya tadi itu Mungkin nyebur dia ke got Atau gimana Sengaja Atau gimana Aku juga gak tau Ini namanya anak-anak Gue ketika berangkat sekolah Oke Tidak sarapan Cool Kalau sarapan Sakit perut Lah kenapa Kalau aku dulu Kalau bisa sarapan Ya sarapan Kalau enggak Ya enggak gitu Aneh sih Anak-anaknya sekarang Oke Ini dari si Mimimimijali Jagain mamanya Itu yang training Siapa Pak Udah Biaran aja Kita fokus Ais milan aja Ais milan aja Kasian sih Aku Kasian ke anaknya sih Mungkin kan Jejak digital itu Bisa kita tutupi sekarang Tapi Aku kasian Ke anaknya nanti Anaknya itu Pasti gede Pasti ditau Kalau mama aku dulu Viral Viral Tapi linknya tuh Udah dihapus Di beberapa Sosial media Jadi mungkin Enggak bisa dilihat lagi Tapi kan Jejak sosial media itu Mungkin berita-beritanya Kan pasti viral Gitu loh Kalau misalnya Kalian mau cari Beritanya lagi Mungkin udah Enggak ada Apa namanya Linknya Karena udah Di report gitu kan Tapi Untuk anak Si kasian gitu Dia aja Perceraian aja Anaknya kena dampaknya Pasti Tapi untungnya Kedua orang tuanya Bisa saling mengayomi Bisa saling Oh mungkin hari ini Sama papanya Oh hari ini Sama mamanya Itu kan lebih baik Jadi gak begitu terlalu Mereka merasa Kehilangan Gitu Next Ketika keluarga Lagi kumpul Di rumah Dan lu gak sengaja Kentut di depan Mereka Be like Ekspresimu Ibumu Kakak lu Kau sangat berbakat Bapak lu Gimana Kalau misalnya Lagi kumpul Keluarga Lo gak sengaja Kentut di depan Mereka Minta maaf aja Karena kentut itu Kan wajar Mungkin gak bisa Menahan Tidak bisa Mengkondisikan Dimana mau keluar Dan gimana caranya Biar gak berbau Jadi itu wajar Wajar aja Bahkan luna maya pun Mengakui Kalau dia itu Senang mencium Bau kentutnya Dia Mungkin sebagai Aromaterapi Orang beda-beda Dan ada kadang Kentut itu berbau Dan kadang juga Ada kentut itu Gak berbau sama sekali Tapi yaudah Biarin gitu loh Jangan terlalu Untuk memaksakan Gimana mau Nahan kentut Nanti sakit sendiri Gitu loh maksudnya Next Ini ada Dari Kristiwati Pertanyaan Ngapain berubah Pertanyaan yang bagus Makin kesini Makin berdosa kamu ya Ti bis-bis apa yang bisa Melebu majid Jadi Ti Ti bis-bis apa yang bisa Masuk ke masjid Bismillah Bukan Bisa beneran Anjir Yang kayak gitu Seyalah Aku jawabnya udah yakin Bener Kampret Jadi bis yang masuk Masjid itu bener gak Siapa editan Aku rata-rata sih editan Sampai kalau bener Ada masjid yang Eh bis yang masuk ke masjid Itu pasti geger sih Orang-orang Ngeliat Tingkahnya Kepir kok bisa Majid sampai Apa Ke masjid Gitu loh Oke next Ini dari Masih dari persona Indonesia Salah Serper Ini ngapain sih Dia pakai baju merah putih Ini hari Jumat atau Sabtu sih Kalau baju peramuka itu Udah pasti memakai Di hari Jumat atau Sabtu Tapi kenapa dia Pakai baju merah putih Kalian pernah gak sih Salah pakai kostum Maksudnya Salah pakai hari Kalau aku sih gak pernah Tapi temen-temenku ada Dia ngakunya sih Lupa hari Terus mungkin Gak ada baju kecuci Itu pernah-pernah banget Aku temui temen-temenku Kayak gitu Tapi gak ngerti sih Kenapa bisa salah gitu loh Emang dimananya Salah perasaan Harusnya kita sendiri Yang tahu Oh hari ini pakai baju ini Hari ini pakai baju ini Berarti yang rata-rata Kayak gitu tuh Orangkuannya gak tanggep Sama anaknya Gitu Walaupun yang masih kecil Gitu Next Ini ada Serius Terus nanya area tubuh perempuan Yang disukai pria Nah Area tubuh Area tubuh perempuan Yang disukai pria Itu biasanya beda-beda Ada yang suka teteknya Ada yang suka bokongnya Ada yang suka facenya Ada yang suka sikapnya Jadi jangan pernah sekarang Memandang Apa Perempuan itu dari bodinya Dari facenya Karena Apa Bodi bagus Face bagus Itu belum tentu menjamin Kebahagiaan Dan kenyamanan Aku yakin Itu hanya napsu aja sih Karena aku sebagai perempuan Kenapa berani ngomong Kayak gitu ya Karena pengalaman teman-teman aku Yang aku temui itu Kayak gitu Gitu loh mereka Mereka itu semua beromba-lomba Untuk mempercantik diri Tapi tidak mempercantik sifat mereka Gitu loh Jadi kan percuma Buat apa dong Cantik tapi gak bisa Untuk ngapa-ngapain gitu Emang Emang apa namanya Tanggung jawab itu Bisa dibeli Ataupun Dipakai Dengan kecantikan Kan gak bisa Jadi sikap itu Juga utama Untuk nilai kecantikan Gitu menurut aku sih Gak tau menurut kalian gimana Oke next Anak cucu kita Tidak akan tahu Betapa lucunya Dua monyet ini Ini kenapa sih Ini monyet apa ya Aku juga lupa Ini film Film apa ya Dulu ya ada monyet Aku juga lama guys Karena udah lama banget Nonton kartun-kartun gini Oke Ini masih ada Dari jika Flashstore bisa mendownload Apapun Lalu dari manakah Playstore Redownload I don't know Karena playstore itu Adalah bawaan dari HP masing-masing Contohnya Iphone itu Dia sudah membawa Apple Store Jadi kita belanja Apa-apa tuh disana Nah kalau yang Android Aku tidak tahu Oke Next Ini Ada Dari Kenapa Cewek jatuh dari motor Eh ketika cewek jatuh dari motor Duh sis Maaf ya Kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa kok Kamu lain kali yang bener ya Nah itu cewek Nah yang cowok ketika Cowok jatuh dari motor Awok Wok Goblok Tolol Ya memang saling menghujat Satu sama lain sih Kalau cowok gitu Kalau cewek kan lebih mending kan Oke Ini ada Yang terakhir Potet seseorang cowok Yang gak nyari linknya Gisel Siapa itu bayang-bayang Mungkin gak nyari linknya Gisel Rata-rata sih kemarin Aku lihat itu Tanpa minta pun Linknya itu Udah ada Karena sebelum di report Katanya sempat nyebar Di Twitter Karena Twitter pun nyebarannya luas banget Dan bisa nyebar link Kalau misalnya di IG kan gak bisa guys Oke guys Sekian dulu Kita reaction Meme-meme yang dari Facebook Jadi sampai ketemu lagi Di next reaction lainnya Dan jangan lupa Untuk kalian semua Di like, comment, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax